Pemirsa Bawaslu, Jember menyayangkan aksi hibah rice cooker yang dilakukan Kementerian Energi dan Sumber Taya Mineral di tengah masa kampanye pemilu 2024. Hal ini dinilai bisa dianggap sebagai keberpihakan terhadap paslun tertentu. Warga Hilir Mudik memasuki kantor pos kecamatan Sumber Sari, Jember, Jawa Timur untuk menerima rice cooker. Tercatat setidaknya ada 2.000 penerima rice cooker di Jember sejak tanggal 9 hingga 16 Januari 2024 yang didistribusikan oleh PT. POS Indonesia. Sementara itu, Ketua Bawaslu, Jember menyayangkan bantuan pemerintah yang dibagikan pada saat masa kampanye. Kegiatan pemerintah PA T itu, Ketua Bawaslu, Jember, Jember. Ini kelihatannya sangat dipaksakan dan kita sangat menyayangkan bahasanya kegiatan 두�icora pekeripir ini. Memang 두�icora tidak menyalahi tapi kan kita menyayangkan. Mending kalaupun memang ini memang untuk bantuan masyarakat Tiago juga APBN yang berlaku untuk satu tahun Mungkin bisa dilakukan nanti setelah pemilu di 14 Februari. Tapi kalau dilakukan hari ini, semoga saja kita berharap kegiatan bagi-bagi resikur itu tidak ditemukan untuk kegiatan politik. Menurut Bawaslu Jember, jika ingin membagikan bantuan sosial, setidaknya usai pesta demokrasi. Dari Jember, Bambang Sugiyarto, Anyus, melaporkan.